Kembali lagi di kata kita Kata kita Kali ini tibalah saatnya kita sampai Di pojok roasting Pojok roasting, di pojokan ada roasting Dan yang akan ngeroasting pertama adalah Regen, mantan, the king of roasting Lu sendiri-sendiri dia Ya udah, gue duluan Bapak dokter boycott Boi ke, ke bukan kot Maaf-maaf ya Tau ke? Tanya Buat yang udah tau Saya gak jadi ngasih tau Masih tau Kan udah tau kan Buat yang belum tau, dokter boycott Adalah seorang legenda Dokter Di kalangan para dokter Kan apa dokter yang sampai sekarang masih jadi dokter? Yang lain ada yang udah caleg Ada yang udah jadi seorang ayah Ada yang udah jadi ibu Dokter boycott ini kalo kita cari di google Itu yang keluar selalu tentang Tentang sesuatu yang membuat kita menjadi Tegang Seperti misalnya Saya cari tadi kan Untuk roasting dokter boycott saya melakukan riset Saya melakukan analisa Saya baca itu ada Sembilan cara untuk bertahan lama Di atas ranjang Sembilan cara Bertahan lama di atas ranjang Sebenernya nih ya Orang-orang yang baca artikel itu Tidak perlu tanya sama dokter boycott untuk bertahan lama di atas ranjang Cara anda bertahan lama di atas ranjang Caranya adalah nganggur Misalkan kita ngeliat rahmet nih pak Kita searching rahmet ababil Dia kan anak STM ya Dia backgroundnya anak STM Hobinya tawuran Beda gitu sama bapak Kalo pak dokter Kalo pak dokter bertahan lama dalam ranjang Kalo jari di rahmet bertahan lama dalam flyover Beneran tawuran gitu pak ya Ya kan pak Ustasi Nah kan ini pakai Lucu bro Pakai aja dong Dokter Boycott lahir di Bandung Dokter Boyke ini Terkenal sebagai sekskolog Tapi dia juga punya hobi Koleksi batu akik Jadi di penjuru dunia Dia koleksi batu akik Mohon maaf nih dok Ini dokter apa Thanos nih Ada gak yang ketawa di belakang Namanya mencobakan dong Dokter Boyke Ya kenapa Coba roasting Dengerin Dokter Boyke ini Dari gue kecil sampai gue Segede ini Gue udah liat dia di TV Dan kalau kita perhatiin nih Mukanya tuh begini-gini aja gitu Gak tua-tua gitu Sama kayak Kaseto Itu mukanya dari dulu gitu-gitu aja Gue curiga nih Kaseto sama dokter Boyke ini Sebenernya abadi Immortal Dia hidup Sepenjak tahun gajah Hingga sekarang Kalian tau Thomas Georgie Tau dong Yang nyanyi sembilan bahan pokok Di dalam bercinta Yang kita gak tau adalah Sebenernya lagu itu terinspirasi dari dokter Boyke Wah kok bisa Thomas Georgie nyanyi lagu itu Ide nya dari dokter Boyke Kenapa yang punya sembilan bahan pokok Di dalam bercinta Itu adalah dokter Boyke Kok yang pertama Sembilan bahan pokok Di dalam bercinta Yang pertama adalah Harus sekamar Harus suami istri Harus nikah dulu Nomor satu Baru harus kamar Iya dong Kalau sekamar dong Salah dong Kalau sekamar dong Menikah dulu lalu sekamar Iya Betul Oh itu betul Oh gue sering berduaan Oke Cek 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 Berdua 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 Jangan helem Bukan tukang ember Itu berduaan Bapak keren Di sini ada yang ngelawak Di tadi Apaan ya bang Tapi acara lawaknya Gue gak ada tawa-tawanya Apaan yang ditawa bang Boleh kalian dikasih Helem hatu kali ya Boleh bang Boleh aja kalian sekalian Ya Tuh Tuh Katanya Raja Rostai Oke